Tinggal di area perkotaan dengan tingkat kesibukan yang padat seperti Jakarta memang kadang membuat stres. Sebagian orang berusaha menyimbangkan kehidupan mereka dengan melakukan piknik setiap akhir pekan untuk sedikit melepaskan penat, buat pikiran, dan bersantai bersama keluarga. Bagi beberapa warga di area Kebayoran Baru Jakarta Selatan, alih-alih mengeluarkan biaya besar untuk liburan ke puncak Bogor. Mereka lebih memilih bersantai bersama keluarga di Taman Langsat Kebayoran Baru. Baik, saat ini saya di Bilangan Jakarta Selatan dan kebetulan lewat di sini. Namanya Taman Langsat. Baru tahu kalau misalnya ada taman yang keren seperti ini, jadi bagi yang ada di Jakarta Selatan mungkin nggak perlu jauh-jauh lagi sih untuk dapat tempat yang untuk healing, jalan-jalan, gratis lagi, yang penting menjaga kebersihan. Jadi nggak usah ke puncak Bogor atau apa. Taman Langsat ini bisa jadi pilihan. Sampai ada taman bermain, dan kemudian ya fasilitasnya lumayan lengkap sih, toilet juga ada. Cuman ingat, kalau ke sini tetap jaga kebersihan. Suasana di Taman Langsat ini memang sangat sejuk. Beberapa pohon besar yang tumbuh menjulang membuat udara di area taman serasa sangat menyegarkan, meski berada di tengah perkotaan. Jadi wajar jika Taman Langsat ini dijeluki sebagai paru-paru kota. Taman Langsat memang fasilitasnya tergolong lengkap. Taman seluas 3,5 hektare ini memiliki trek jogging sepanjang 1 km lebih. Fasilitas bermain anak, kamar mandi, fasilitas untuk lansia, bangku taman, dan GHCB untuk beristirahat. Dan semua fasilitas ini disiapkan gratis bagi pengunjung. Hanya saja memang beberapa orang menganggap jika tempat ini memiliki aura mistis. Sehingga saat sore menjelang, taman ini langsung kelihatan sepi dari pengunjung. Angkernya Taman Langsat ini sendiri memang pernah diangkat ke layar lebar dengan judul film Taman Langsat Mayestik. Film ini dibintangi oleh Meta Permadi dan Ki Jokobodo. Dan tayang perdana pada 21 Agustus 2014 lalu. Meski dianggap angker, Taman Langsat tetap saja jadi favorit warga untuk sekedar melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Di siang hari, para driver ojol memilih tempat ini untuk beristirahat sambil menunggu penumpang. Nah, jika kalian penasaran dengan taman ini, lokasinya berada di Jalan Barito, Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari Satol Bos Mayestik, cukup berjalan kaki selama 2 menit saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.